Kisah mahalnya bahan pangan, berbagai kecurangan dilakukan oknum tak bertahung jawab. Kenali berbagai modus mengakali telur, demi bisa dijual dengan harga lebih mahal. Simak juga kiat memilih telur segar yang aman agar keluarga Anda tetap sehat. Ini dia, liputannya. Bagi sebagian besar masyarakat, telur adalah bahan pangan yang paling mudah disulap menjadi berbagai sajian lezat. Sekedar digoreng atau direbus, dibumbui dengan beragam rempah-rempah, hingga disulap menjadi kue dan roti, semuanya dijamin lezat. Namun sayang, banyak juga oknum yang mencurangi telur agar bisa dijual dengan harga lebih mahal. Modus pertama yang paling banyak dilakukan adalah memalsukan telur ayam kampung, yang biasanya dijual dengan harga lebih mahal. Pelaku pemalsu telur ayam kampung biasanya memilih telur ayam broiler, berukuran kecil, lalu mengampelasnya hingga lapisan coklat di cangkangnya hilang. Telur kemudian direndam dalam carin asam, dan hasilnya cangkang telur pun berubah putih, layaknya telur ayam kampung. Tak hanya telur ayam kampung, telur bebek pun dipalsukan dengan cara diawetkan dengan pewarna kimia agar menjadi telur asin yang laku di pasaran. Mula-mula, telur ayam buras diamplas kulit cangkangnya menggunakan serbuk kelapa. Lalu direbus dalam melarutan zat pewarna kimia agar berasa asin, telur disuntik dengan air garam atau diasinkan dengan abu gosok bercampur garam. Agar warna hijaunya mirip dengan telur bebek, telur kemudian diamplas dengan cairan asam khusus. Meski tampak lezat, telur olahan yang sempat diamplas dan diwarnai secara kimia ini rentan terinfeksi bakteri salmonella. Nah kalau kita amplas, kita cuci, itu kutikelnya hilang, porinya terbuka, terenganga begitu. Ya kan? Sehingga mudah sekali dimasuki kemasukan kuman atau jamur bisa juga. Apalagi kalau dalam kondisi yang lembab atau kerabangnya kadang-kadang ada kotoran yang menempel begitu kan. Nah, bagi Anda lebih senang mengkonsumsi telur segar, camati juga cara memilih telur agar Anda tidak terjebak membeli telur kadaluarsa. Caranya sederhana, kocoklah telur Anda. Bila terdengar suara cairan encer, telur kemungkinan sudah rusak. Ciri lainnya, ketika dipecah, kuning telur cair dan tidak lagi berbentuk bulat. Aromanya juga sangat amis. Ketika sudah direbus, telur busuk bisa ditanai dengan letak kuning telur yang menyimpang. Atau rongga udara dalam kerabang yang kelewat besar. Tim Liputan trans tujuh. Pukul. 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 Terima kasih.